Halo teman-teman semua, selamat datang di Vrexenedi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri masa untuk fragmentasi hidrokarbon aromatik part yang ke-24. Pada video penjelasan kali ini berhubungan sekali dengan video sebelumnya tentang pola fragmentasi senyawa benzena yang part ke-23. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya dulu agar menonton video ini menjadi lebih mudah. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri masa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya judulnya yaitu spektrofotometri masa atau mesh spektro. Pola fragmentasi hidrokarbon aromatik. Pertama, terjadi pemutusan alkyl menjadi kation benzil, lalu nanti terjadi pembentukan ion tropilium dan terjadi pelepasan etuna. Kedua, terjadi penetan ulang McLevarty. Tiga, pemutusan alkyl menjadi kation venil, lalu nanti dilanjutkan dengan pelepasan alkuna. Pembentukan ion tropilium. Senyawa aromatik cenderung membelah untuk menghasilkan kation benzilik atau lebih mungkin kation tropilium. Di sini kita bisa lihat bahwa benzena tersubstitusi dengan gugus hidrokarbon. Lalu saat ditembakkan elektron di spektrofotometri masa, maka terjadi pembelahan homolisis-homolisis, sehingga nanti akan menghasilkan ikatan rangkap dua di atasnya ini, teman-teman. Lalu satu elektron ini tadi terlepas, lalu terjadi resonansi kembali, di mana ikatan rangkapnya ini kembali ke dalam cincin benzen. Karena benzennya mengandung CH2, yang nantinya akan bergabung untuk membentuk segit 7, atau bisa disebut ion tropilium. Fragmennya itu sebesar 91 masa per elektronnya. Ini adalah contoh pemutusan alkyl menjadi gugus benzil, lalu nanti pembentukan ion tropilium. Kita bisa lihat peak ion molekulnya itu yang ini, lalu saat terputus alkylnya membentuk CH2 di sini, yang nantinya akan terjadi kenatan ulang, sehingga nanti membentuk ion tropilium. Peaknya itu sangat tinggi sekali, teman-teman, yang dihasilkan. Yang 91 masa per elektronnya. Pembentukan tropilium juga bisa dialami oleh senyawa parasilin, di mana senyawa benzenanya ini tersubstitusi oleh dua gugus metil, yang ini dan yang ini. Lalu saat gugus metilnya hilang, akan membentuk fragment yang ini, teman-teman. Lalu bisa terjadi kenatan ulang di mana nanti membentuk ion tropilium. Ion tropilium ini kan terdiri dari C7H7, berarti sesuai dengan ini. Di mana di sini benzen ini kan C6H4, lalu ditambah CH3, jadinya C7H7. Dan peak yang dihasilkan juga sama, teman-teman, di mana 91 masa per elektronnya ini peaknya sangat tinggi sekali. Jadi apabila teman-teman punya senyawa hidrokarbon aromatik, maka nanti teman-teman bisa cek di mana yang peak 91 masa per elektronnya itu, kalau misalnya ada dan tinggi, berarti fix itu adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Ini adalah spektra masa dari N-propil benzen, teman-teman bisa catat atau screenshot spektra masanya ini. Kita akan cari fragment-fragmennya itu seperti apa aja, teman-teman. Lalu bisa terjadi pelepasan etuna di mana ion tropiliumnya ini bisa kehilangan etuna, C2H2. Jadi kan C7H7 dari tropilium dikurang C2H2 dari etuna, sehingga nanti akan menghasilkan fragment C5H5. Fragmen ini namanya kathion cyclopentadienil, yang masa per elektronnya itu sebesar 65 fragmentnya, teman-teman. Penataan ulang MacLevarty. Senyawa hidrokarbon aromatiknya ini bisa mengalami penataan ulang MacLevarty, karena dia memiliki hidrogen gamma, dan dia juga memiliki ikatan rangkap, teman-teman. Contohnya ini, di mana di sini ikatan rangkap, lalu kita bisa penomoran Yunani, mulai penomoran alphanya di sini, di karbon yang alkylnya, lalu di sini beta, di sini gamma. Jadi misalnya kalau karbonnya cuma 2 aja, atau nggak sampai gamma, maka dia bisa mengalami penataan ulang MacLevarty. Lalu terjadi pembelahan homolisis-homolisis, di mana seperti penataan ulang MacLevarty pada umumnya, jadi nanti di sini terjadi homolisis, 1 elektron, 1 elektron, hidrogen gamma akan berikatan dengan karbonin, teman-teman. Lalu nanti yang ikatan rangkapnya ini akan berpindah ikatan rangkapnya, karena membentuk satu ikatan baru. Lalu ikatan yang ini berpindah juga, jadi membentuk ikatan rangkap 2 di sini, sehingga menghasilkan fragment yang nilai masa per elektronnya itu adalah 92 masa per elektronnya. Ini adalah spektrum masa dari N-butylbenzen, di mana mengalami penataan ulang MacLevarty, sehingga menghasilkan fragment yang nilainya 92 plus alkenanya. Kita bisa lihat bahwa puncak dari 92 agak lebih pendek dibandingkan puncak 91, atau puncak dari ion tropiliumnya, teman-teman. Ini adalah spektrum masa dari 1 penilhexana, atau N-hexylbenzen, yang di mana sudah saya kotakin merah. Yang sudah saya kotakin merah ini akan kita cari, teman-teman. Bagaimana ke fragment-fragmennya itu? Teman-teman bisa catat atau screenshot spektrum masa senyawa ini. Misalnya senyawa 1 penilhexan, kalau ditembakkan elektron, maka yang terionisasinya itu adalah ikatan rangkapnya. Di sini misalnya ikatan rangkapnya yang bagian atasnya ini, teman-teman. Satu ikatan kan terdiri dari 2 elektron. Misalnya ditembakkan elektron, maka yang terlepas yang di sini, teman-teman. Sehingga karbonnya ini menjadi muatan positif, dan 1 elektron di sini. Jadi fragment ini yang sudah terionisasi, senyawanya terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 162 masa per elektronnya, plus 2 elektron. 1 elektron dari elektron yang terlepas tadi, plus 1 elektron dari spektrum fotometri masanya. Senyawa 1 penilhexan bisa mengalami pembentukan ketian benzil, di mana senyawanya itu bisa mengalami pembelan homolisis di sini, teman-teman. Sehingga C5 atau pentilene ini menjadi radikal, dan 1 elektron diberikan ke C2-nya ini. Lalu kita lihat kan di sini ada 1 elektron juga, nanti akan membentuk 1 ikatan baru, atau menjadi ikatan rangkap 2, dan muatan positif tetap ada di sini. Lalu ikatan rangkapnya ini bisa beresonansi pindah ke sini, atau ke dalam cincin. Sehingga muatan positifnya juga langsung pindah, teman-teman, ke bagian CH2-nya ini. Struktur benzilnya bisa kita jelasin lagi, bahwa ini adalah karbon dan hidrogennya, agar lebih mudah nanti melihat perpindahan ikatan-ikatannya lagi, teman-teman. Jadi tahapan pembentukan iontropiliumnya ini, ini kan senyawa benzil ya tadi, muatan positifnya di sini. Lalu kita lihat di sini terjadi heterolisis ikatannya. Jadi ikatan ini antar C ini dengan C ini, pindah ke C ini dengan CH2-nya ini. Sehingga hasilnya seperti ini, muatan positifnya juga pindah ke karbonnya, teman-teman. Lalu hidrogen yang CH2-nya ini pindah ke karbon yang ini, sehingga nanti semua karbon di sikliknya ini terdapat hidrogen semua. Hasilnya nanti seperti ini, teman-teman. CH-nya kita masukkan agak lebih ke dalam, sehingga nanti bentuknya lebih bulat atau lingkaran lagi. Nah, nanti bentuk fragmentnya seperti ini, atau nanti kita bisa gambarkan seperti ini, teman-teman. Dimana segi tujunya ini, kan ini kan senyawa aromatik ya. Jadi muatan positifnya ini akan beresonansi di sekitar cincihnya ini, teman-teman. Fragment tropelium ini terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 91 masa per elektron ya. Selanjutnya setelah terjadi pembentukan ion tropelium, maka terjadi kehilangan etuna, atau pembentukan kation siklopentadienil. Di sini ion tropeliumnya, terjadi pembelahan CH, ikatan tangkap 2 CH di sini, teman-teman. Setelah itu akan terjadi pembelahan homolisis-homolisis. Kita bisa lihat di sini bahwa terjadi homolisis di atas kiri ini dan kanan ini, teman-teman. Dimana terjadi homolisis 1 elektron, 1 elektron, sehingga karbonnya ini kan mendapatkan 1 elektron, dan karbonnya ini mendapatkan 1 elektron membentuk 1 ikatan baru, atau ikatan rangkap 3, sehingga menghasilkan CH rangkap 3 CH atau etuna. Lalu kita bisa lihat bahwa karbon ini mendapatkan 1 elektron juga, dan karbon ini mendapatkan 1 elektron juga, lalu akan membentuk 1 ikatan baru, atau membentuk siklik sebanyak 5 karbon. Sehingga fragmentnya seperti ini, teman-teman. Fragmen ini namanya kation siklopentadienil, yang terbaca di spektrofotometri masa sebesar 65 masa per elektronnya. Lalu kation siklopentadienil ini bisa mengalami pembelahan etuna lebih lanjut lagi. Misalnya terjadi pembelahan di sini, teman-teman. Setelah itu terjadi pembelahan homolisis-homolisis. Sama seperti sebelumnya, bahwa nanti karbon ini kan mendapatkan 1 elektron, dan karbon ini mendapatkan 1 elektron membentuk nanti etuna, teman-teman, yang nantinya terlepas. Lalu karbon ini kan mendapatkan 1 elektron, dan karbon ini juga mendapatkan 1 elektron, sehingga membentuk 1 ikatan baru, atau menghasilkan kation siklopentadienil, yang terbaca di spektrofotometri masa sebesar 39 masa per elektronnya. Lalu senyawa 1 penil heksannya ini bisa terjadi pembentukan kation venil, di mana senyawanya itu terjadi pembelahan alkil, antara benzen dengan alkilnya. Sehingga nanti heksilnya ini menjadi radikal, lalu benzennya ini mendapatkan 1 elektron. Sehingga hasilnya seperti ini, dan fragmentnya ini terbaca di spektrofotometri masa sebesar 77 masa per elektronnya. Karena disini terdapat 1 elektron, dan disini juga terdapat 1 elektron, sehingga membentuk 1 ikatan baru, atau menjadi ikatan rangkap 2 teman-teman. Dan karbonnya ini masih tetap ada muatan positifnya. Kation venilnya ini bisa kehilangan etuna, sehingga nanti terjadi pembentukan kation siklopentadienil. Misalnya terjadi pembelahan disini teman-teman, lalu nanti terjadi pembelahan homolisis-homolisis. Kita lihat bahwa C-nya ini kan mendapatkan 1 elektron, dan C-nya ini juga mendapatkan 1 elektron, sehingga nanti menghasilkan 1 ikatan baru, atau nanti menghasilkan ketan rangkap 3. Etunanya ini nanti terlepas, lalu kita lihat C-nya ini kan mendapatkan 1 elektron juga, karena pembentukan homolisis. C-nya ini yang positif juga dapat 1 elektron, sehingga nanti membentuk 1 ikatan baru. Kation ini namanya siklopentadienil, apabila terbaca di spektrometri masa sebesar 51 masa per elektronnya. Lalu senyawa 1 panel hexane bisa mengalami penatuan ulang keleverti, karena dia terdapat hidrogen gamma. Kalau kita nomor Yunan, ini alpha, beta, gamma. Lalu nanti terjadi homolisis-homolisis. Kita lihat di homolisis antara C-gama dengan hidrogen gamma, yang nantinya hidrogen gamma akan berikatan dengan karbon ikatan rangkap 2 disini teman-teman. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Lalu karbon ini mendapatkan 1 elektron, dan karbon ini yang alpha mendapatkan 1 elektron, sehingga nanti membentuk 1 ikatan baru atau ikatan rangkap 2. Dan ikatan rangkap ini jadi hilang teman-teman, atau jadi ikatan tunggal. Lalu kita lihat karbon beta akan mendapatkan 1 elektron, karbon gamma punya 1 elektron, sehingga membentuk 1 ikatan baru atau ikatan rangkap 2. Atau nanti akan menghasilkan alkenanya teman-teman. Fragment ini akan terbaca di spektrofotometri masa sebesar 92 masa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri masa untuk fragmentasi hidrokarbon aromatik part yang ke-24. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. sub indo by broth3rmax